Ya, pemirsa kami mohon maaf atas kesalahan teknis, kami lanjut mengenai model cantik tabrak polisi dan PKL. Ya, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap model cantik Novi Amalia yang kemarin menabrak 7 orang di kawasan Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Dari tes urin, model yang sering berpakaian seksi ini positif mengonsumsi narkoba. Petugas Polsek Metro Taman Sari, Jakarta Barat terus melakukan pemeriksaan terhadap model cantik Novi Amalia yang kemarin menabrak 7 orang di kawasan Jalan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Jakarta Barat. Tabrakan itu terjadi sekitar pukul 5 sore. Peristiwa itu terjadi saat Novi Amalia yang mengendarai mobil merah bernomor polisi B1864 POP itu melintas di Jalan Hayam Wuruk dari pasiun kota menuju Harmoni. Saat memutar menuju Jalan Gajah Mada, tiba-tiba ia menabrak sejumlah pedagang di pinggir jalan. Bahkan polisi yang hendak menolong para korban juga ia tabrak. Secara keseluruhan, ada 7 korban yang ditabrak Novi. Sementara itu, berdasarkan tes terhadap urin Novi, polisi menyimpulkan bahwa Novi positif mengonsumsi narkoba, jenis ekstasi, dan minum-minuman keras. Sementara itu, pengacara Novi menyatakan model yang sering tampil seksi itu, tengah mengalami depresi berat. Hari ini, Novi Amalia juga akan dibawa ke psikiater rumah sakit Polri, Kramajati, untuk menjalani tes kejiwaannya. Tim Liputan Trans 7 Tim Liputan Trans 8 Tim Liputan Trans 8 Tim Liputan Trans 8